Pangan adalah isu yang sangat strategis, sangat mendesak, atau sangat urgent. Tetapi isu pangan rasanya belum menjadi perhatian utama, jadi rasanya harus sekarang kita bergerak, mencoba membuat perubahan, untuk memperbaiki dan memastikan ketekanan pangan yang lebih baik. Tujuan kita sebenarnya adalah menyediakan platform di mana anak muda itu bisa tahu lebih banyak tentang sistem pangan berkelanjutan. Platform dan kemudian anak muda itu juga punya tempat untuk bertukar ide, kemudian berkolaborasi, dan bekerjasama untuk gagasan-gagasan dan inovasi yang berhubungan dengan transformasi sistem pangan di Indonesia. Tanak itu sama, bibit itu sama, pupuk itu sama, semuanya sama. Yang berbeda adalah bagaimana produktivitas, yaitu jumlah padi per tanak bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Nah, yang mampu menyerap ilmu baru, tak ada generasi milenia. Jadi yang muda-muda ini, karena otaknya masih mampu berkembang, dapat menyerap ilmu baru ini, masa depan kuncinya pembangunan adalah internet of things in action. Dalam transportasi, dalam pertanian, dalam kehewanan, dan sebagainya. Dengan demikian, tantangan masa depan bisa diatasi dengan kambungan ilmu, teknologi, dan sumber daya alam. Jadi kami melatih dan memerdayakan mama-mama Papua dengan kegiatan capacity building untuk meningkatkan nilai ekonomi atau nilai jual dari ubi jala yang biasanya hanya dijual di rebus atau di goreng. Nah, kita lakukan pelatihan untuk kita olah menjadi produk diversifikasi. Nah, dengan usut kegiatan FYI ini, kita berharap dari funding yang kita dapatkan dan mentoring selama satu tahun, kita bisa mengembangkan ke produk diversifikasi lainnya. Kita bisa terbantukan juga secara marketplace, yang karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan dari mama-mama Papua tersebut.